Usai meninjau pos bea dan cukai dari kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten pada 6 Mei, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan melihat adanya orang asing. Mereka didapati membawa alat-alat seperti mesin yang dicurigai untuk dijual kembali di Indonesia. Hal tersebut jelasnya tidak diperbolehkan berdasarkan Permendak No. 7 tahun 2024 tentang perubahan kedua Permendak No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, di mana barang-barang tersebut harus melalui kargo, memiliki izin, dan dikenakan pajak bea masuk sesuai dengan aturan. Dia pun menekankan kepada para penumpang dan penyedia jasa titipan alias jastip agar bisa menaati segala peraturan pemerintah yang saat ini berlaku. Karena dari sisi aturan impor, pemerintah telah mengatur ada dua jenis barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri, yakni barang bawaan pribadi dan bukan barang bawaan pribadi. Karena biasanya ada orang-orang tertentu yang mempergunakan jasa titipan itu. Nah itu kan masih ada aturannya. Kalau makanan enggak bisa, orang ngambil makanan untuk dikasih konsumen kan enggak bisa. Tadi Pak Menteri menyampaikan, ternyata total harganya dinilai itu Rp1.000.000. Kemudian dipotong dulu Rp500.000.000 itu untuk insentif bagi penumpang. Perpenumpang dapatkan pengurangan Rp500.000.000. Lebihnya yang Rp500.000.000 baru dihitung dia masuk pajak dalam rangka impor. Dengan diberlakukannya Permendak No. 7 tahun 2024, diharapkan bisa menguntungkan dan melindungi masyarakat di dalam negeri. Sehingga segala macam bentuk barang bawaan, baik dibawa oleh penumpang maupun lewat kargo, dilakukan secara resmi bukan diselundupkan. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Inderawan Kantor Berita Antara mewartakan.